Karena sesungguhnya hari Tuhan Mufasa, dua golongan ini, perempuan ini, itulah yutikonik, tidak mampu. Keduanya syara'an di dalam syariat atau secara syar'i. Mereka, dua golongan ini orang yang dikatakan tidak mampu secara syar'i. Walaupun secara fisik mereka mampu untuk menjalankan ibadah puasa, namun secara syar'i mereka dikatakan orang yang tidak mampu. Ini orang-orang yang wajib menjalankan ibadah puasa. Kemudian wafatluhu ada pun fardunya puasa atau kewajiban puasa esome maksudnya fardunya puasa. Ada pun maksudnya puasa itu almiyatu berniat. Bilkondi di dalam hati wajib untuk berniat di dalam hati indahman akmal bin niyat. Walai syaratullah tidaklah disyaratkan apaan telah putuh mengucapkan lihat dengan niat. Sedangkan telah berpindian mengucapkannya hukumnya enggak wajib. Banyunggamu amal betapi disunakan apaan telah puasa. Namun hukumnya disunakan. Walai yunzihudat tidaklah dikatakan cukup anha dari mengganti niat. Apaan telah puasa, bersahpur, makan sahpur. Tidak cukup kita cuma makan sahur namun dalam hati kegantian. Itu tidak bisa dijadikan pengganti kegantian. Wahid kosoda walaupun menyengajanya dia. Eh sahpas. Baik kosoda walaupun menyengajanya dia. Bihim dengan kasakur. Makan sahur tersebut. Ataupun dia pada mendapatkan kekuatan ala shawfi atas menjalankan puasa. Walaupun makan sahurnya dengan tujuan biar kuat menjalankan puasa. Namun dalam hatinya tidak niat. Posisi sahur tidak bisa menggantikan posisi ini. Berarti orang tersebut belum dikatakan niat. Walaupun sudah makan sahur. Walaupun tidak mencukupi pada mengganti niat apa mencegah dari atau menahan diri mintana uli muhtirin dari melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dia menahan diri dari melakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi kan niat itu juga tidak cukup. Khawfi atas ini karena mengkhawatirkan ruang yang fajar. Ya. Ya yang pada intinya niat ini harus ya diadakan di dalam hak hati. Malam biatur. Ya namun itu semua dari dua kasus ini. Selama tidak bergetar. Ya Turgah tidak bergetar. Tidak bergerak. Di bali ini di dalam hatinya dia. Apa as-soro berpuasa. Disifati dengan sifat-sifat. Alati ya jiduh yang wajib. Apa as-ka arhudhu menjelaskan. Ya. Menampakkan lahu pada sifat pikniyati di dalam niat. Nah selama dari dua kasus ini dalam hati orang tersebut tidak tergerak. Satu sifat atau bentuk-bentuk yang wajib untuk ditampakkan ketika niat. Ya tanya kevangluan. Turgah roma-roma itu kan hal yang wajib di dalam niat untuk dibawa. Selama itu tidak dibawa. Turgah roma-roma itu bertaluk dengan rapat sebelumnya. Ya. Paku-ruan niat lingkul lyomin. Pakunya puasa yang pertama adalah niat lingkul lyomin. Karena setiap harinya. Ya. Taklumnya. Paku-ruan niat lingkul lyomin. Karena setiap hari dari bulan Ramadan. Jadi wajib niat dalam setiap harinya. Maka kalau nama maka apabila berniat dia. Awala leilat di Ramadhani pada permulaan malam Ramadhan. Sama jenii pada berpuasa keseluruhan Ramadhan. Lampi maka tidaklah mencukupi apa mana wahu. Dari yang dia niati. Ligwil yagmi bagi selainnya hari. Al-awali yang pertama. Kalau dia niat pada awal Ramadan. Niat untuk berpuasa untuk sebulan penuh. Maka niatnya dia tidak tercukup. Percuali hanya satu hari dari yang malam dia niat. Kuasa besoknya ini dikatakan niat. Walaupun niatnya untuk satu bulan penuh. Makanya wajib niat itu setiap ma. Nah tidak cukup. Hanya awal Ramadan niat untuk satu bulan penuh. Ini alaman hari syarabih. Ya. Kala berkata siapa? Sehulaburu takwi. Lakin yang bagi alat tetapi seyogianya. Niat pada awal Ramadan untuk puasa keseluruhan Ramadan. Seyogianya bagi dia untuk niat seperti itu. Di awal Ramadan niat satu bulan penuh. Tujuannya apa? Liat surat agar hasil. Lahu baginya apa? Sobul yomi kuasa pada satu hari. Al-latinasia yang dia lupa. Aniat apa dan niat pihi di dalam yom tersebut. Tujuannya apa? Disunakan bagi kita untuk niat pada awal Ramadan. Niat puasa satu bulan penuh. Tujuannya apa? Biar hasil bagi kita. Puasa yang pada hari-hari di mana kita lupa niat. Kita belum niat udah terlajur masuk waktu sungguh. Misalkan belum niat. Maka itu bisa tercukupi dengan niat awal untuk puasa satu bulan penuh. Sunnah. Namun indah maliki menurut pendapat imam malik. Berarti menurut pendapat imam malik. Ini boleh sah niat kita pada awal Ramadan. Puasa satu bulan penuh. Hari kedua gak diniati gak apa-apa. Ke tiga ke empat sampai ke tiga puluh gak niat gak apa-apa. Menurut pendapat imam malik cukup niat di awal saja. Tapi menurut pendapat imam syafi'i ini harus setiap malamnya. Nah kita sebagai pengikut imam syafi'i ini ya mengantisipasi. Kalau ada hari yang lupa kita niat di awal Ramadan nanti. Kalau datang niat untuk puasa satu bulan penuh. Takut-takut ada hari yang lupa kita niat. Maka itu sudah tercukupi dengan niat di awal. Ini indah malik. Kama Tusanu seperti hanya disunahkan niat. Kama Tusanu seperti hanya disunahkan niat. Yang lalu bagi syafis baginya awal yomi pada permulaan hari. Allah dinasyaha yang lupa siapa syafis badan yang pihi di dalam yom. Liyasula agar hasil lalu baginya. Apa semua puasa yom yang dia lupa berniat. Bindah Abi Hanifah tak menurut pendapat imam Abi Hanifah. Alasannya kenapa? Diannahu la ishtarotu'an niat likul liyawmi. Karena bagi imam Abu Hanifah dan imam Malik. Tidak disyaratkan niat pada setiap hari. Nah cukup hanya niat di awal Ramadan. Namun perhatikan bahwa alihundan itu jelas. Bahwa alihundan itu sudah jelas. Ya. Anna mahalau sesungguhnya tepat. Hasilnya puasa. Aliyaw ala dinasyaha niat wihi. Pada hari yang kita lupa niat. Ya. Itu sudah bisa berhasil. Atau kita hasilkan puasa tersebut ketika niat di awal Ramadan. Inqolada. Itu inqolada apabila. Taklitnya kita pada ulama yang berpendapat hal tersebut. Yaitu imam Malik dan imam Abu Hanif. Inqolada. Kalau memang kita taklit dengan mereka. Berarti kita harus pindah. Wa illa'i wa illam yaklit. Wa illa'i wa illam yaklit. Kalau kita tidak taklit. Berarti tidak pindah. Ibadah. Karena maka adanya sahas. Adanya dia. Itu pun dalam bisa orang yang melakukan. Bibaratin dengan fa'idah. Fa'asidatin. Yang rusak. Wiktikol. Wihidah. Ibtikolnya dia. Kalau dia tidak pindah. Ibadah. Maka dia dikatakan orang yang melakukan ibadah. Yang rusak di dalam keyakinannya. Kenapa? Karena dia mengikuti pendapat imam syafi'i. Yang niat ini wajib setiap harinya. Maka ketika dia tetap menjalankan puasa. Dengan berpatokan kepada pendapat imam Abu Hanifah. Dia harus taklit. Kalau tidak taklit. Ibadah dia rusak. Nah. Syarat tersebut. Bisa hasilnya puasa. Kalau memang kita taklit. Mengikuti pendapat imam Abu Hanifah. Dan imam Mahalik. Nah ini cara. Mengantisipasi. Kalau-kalau kita lupa niat. Awal di Ramadan. Kita niat puasa. Untuk satu bulan penuh. Taklit. Dan imam Abu Hanifah. Wa'imah Mahalik. Taklit kepada dua ulama. Ia tidak menisyaratkan puasa pada setiap malam. Itu. Untuk mengantisipasi. Kalau-kalau ada hari-hari. Yang kita lupa niat. Kita udah taklit. Di awal niat. Tapi kalau kita awal. Buat niat. Taklit. Di imam Abu Hanifah. Wa'am Mahalik. Tidak sah. Tetap ada. Adalah dikatakan. Orang yang beribadah. Dengan ibadah. Fasidat. Bikut gini. Dalam ikut kita. Karena ikut kita. Nidibami. Jadidhi. Maka di awal. Taklit. Dibami. Amin. Anifah. Au'imah. Ma'lip. Vinya. Til. Awil. Romad. Vinya. Wisi. Bih. Ya. Nah. Mula isyarat. Bukana. Mereka. Tidak bersyarat. Aniyah. Fikul. Yau. Nah ketika kita sudah taklit Nanti di tengah-tengah ternyata Lupa, gak niat Udah, udah ngikutin Imam Abu Hanifah Mereka itu cara Ya, cara Wasyurita lifadihi wa baru ala Bisa Masa Cara disimak